Pada email live sebelum berangkat kerja cek, halo guys apapun kalian semuanya, semoga kalian selalu sehat dan semoga kalian selalu diberikan reseki ya Jadi video kali ini seperti biasa lah ya, bangun pagi itu males banget, malah ada jelasannya, malah biasa tidur lagi nih guys Tidak sih kayak aku kalau bangun tidur malah main hp, malah santai-santai walaupun jam udah siang nih Tapi mau gak mau liatnya aku bangun juga nih guys, karena udah siang, setelah bangun tidur jangan lupa kalian berisikan tempat tidur kalian Kalian rapikan supray kalian, terus kalian lipat selimutnya, dan jangan lupa juga kalian tarik semua ujung-ujung spraynya Biar semuanya tetap rapi nih guys, jangan lupa kalian juga selalu bersihkan tempat tidur kalian ya guys Biar kalian nanti pulang kerja, kalian bisa langsung baringan, melihat tempat rapi itu enak banget guys Finally guys, setelah semuanya rapi, akhirnya aku bangun dengan semangat baru, dan setiap bangun tidur jangan lupa guys kalian cari yang namanya air putih nih Karena air putih itu bagus banget buat metabolisme tubuh, jadi yang aku ingatin buat kalian nih, jangan lupa ambil air putih ya guys setiap hari Nah itu bagus banget nih guys buat kesehatan kalian, dan setelah minum air putih, tidak lupa aku langsung mencari sesuatu yang ada di kulkas nih Aku bongkar-bongkar kulkasnya, kira-kira ada apa aja ya guys di kulkas Dan kebetulan nih guys, semalam tuh ada acara di rumah Pak Cito nih, jadi aku langsung bongkar yang namanya bingkisan dari Pak Cito nih Dan kebetulan itu ada beberapa makanan nih guys, jadi dia makanannya aku pamiri sama kalian, aku tenteng biar kalian ngiler, canda giler Dan di dalamnya guys, ada seru capcay, ada rendang, juga ada sambal kentang, kalau kalian pilih yang mana, kalau pilih semua nih guys, canda semua Langsung ngepanasi seru-serunya, dan sebelum ngepanasi jangan lupa hidup buat kompor terlebih dahulu ya guys Ya wajib kudu dihidupkan kali ya, Anton masa gak dihidupkan, jadi gimana mau masaknya kalau omong gak hidup, canda hidup Untuk menu yang pertama yang aku masukkan yaitu sambal kentang, dan setelah dimasukkan jangan lupa kalian aduk atau kalian gongseng ya guys Apa sih bahasanya gak apa-apa lah ya, intinya di aduk-aduk gitu lah guys, biar gak gosong ya guys Menu yang kedua aku masukkan yaitu rendang, dimana nih pecinta rendang, pasti kalian suka banget ya sama rendang, semua orang kayaknya yang bersuka semua deh sama rendang Kalau aku suka banget, kalau aku suka gak Langsung aku masukkan ke dalam wadah, dan aku siap menyantamnya, eh aku lupa nih guys, ada satu menu yang belum aku panas, yaitu seru capcay Langsung aja aku masukkan seru capcaynya, dan langsung aja aku buka nih, kebetulan agak sulit nih bukanya guys Langsung aja dicembelungkan di dalam wadah, dicembelungkan, bahasa apa itu tentang cembelungkan, masukkan ke dalam wadah, dan jangan lupa kompor dihidupkan dulu ya guys Aku lupa hidupkan nih guys, gak apa-apa lah ya, namanya manusia Aku sering-sering lupa biasa tuh guys, dan ini dia guys, menu aku pada kesempatan siang hari ini nih guys Finally guys, tadi aku udah masukkan sayur, dan kali ini aku mau sarapan dulu Buat temen-temen di rumah, jangan lupa sarapan, biar kalian sehat ya Dan ini dia menu aku hari ini guys, ada sayap kumpang, ada rendang, ada capcay juga Selamat makan Setelah makan aku lanjut lagi dengan gosok baju nih guys Jujur ya guys, kalau aku tuh gosok baju tuh memang pas mau dipakai aja nih Jadi kalau pas mau dipakai, aku baru gosok baju Kalau kalian gimana, pas mau dipakai, atau memang kalian udah gosok semuanya Maaf ya guys ya, aku kalau gosok baju tuh memang paling males atau kerjaan yang paling males untuk gosok baju Karena gimana ya, kayaknya panas aja gitu gosok baju Kalau kalian gimana merasa gak sih, kali ini guys, gue gosok yang namanya serana panjang nih guys Karena kebetulan hari ini libur, jadi kita pakai seragam bebas nih Lanjut gosok yang namanya kalau seperti ini guys, kebetulan siswa-siswi tuh udah libur Jadi kita santai gitu guys, setelahnya tuh santai, pakai celana dasar, pakai os putih Gak masalah juga sih, yang penting santai aja Yang penting sopan yang biasanya namanya pake nosopan kali ya, Anton Setelah gosok, gue langsung mandi nih guys, dan ini dia tampilan gue setelah mandi Tampilan gue setelah mandi, emang ada bedanya tuh setelah mandi apa, sebelum mandi Ya, jelas ada bedanya lah, Anton, kalau setelah mandi tuh kan ganteng-ganteng gimana gitu ya Gue bukan ganteng-ganteng serigala, tapi ya guys ya Dan biasanya guys, aku tuh setelah mandi tuh aku ngecek yang namanya jenggot guys Jenggot, ya gak sih bahasa Indonesia jenggot ya Karena besok gue langsung kering nih guys, kalau misalnya pancang Biar keliatan rapi gitu guys, karena menurut aku tuh tampilan tuh penting banget ya guys ya Untuk nunjang karir kita, menuju karir kita, amin Jangan lupa kalian pakai yang namanya diodora nih guys Biar kalian tetap wangis seharian, dan biar kalian tetap PD Apapun aktivitas dan kegiatan kalian nih guys Wow, mantap banget ya tuh, liat aku tuh Dan itu merupakan salah satu rahasia PD aku nih guys Karena aku selalu menjaga penampilan nih guys Dan jangan lupa kalian sisir rambut kalian nih guys Walaupun rambut gue masih pendek, tetapi aku wajib banget menyisir nih guys Karena kalau aku gak menyisir tuh rasanya gimana gitu ya Kayak ada yang kurang gitu ya guys Walaupun rambut gue pendeknya guys, tapi aku selalu wajib menyisir Lanjut lagi prepare barang-barang yang gue pakai atau gue bawa ketika gue kerja nih guys Salah satunya yaitu gimbal Karena dimanapun gue pergi, gue selalu bawa gimbal nih guys Kalian tau gak sih yang bawa gimbal Gimbal adalah barang yang dipakai ketika gue ngambil video nih guys Agar tetap stabil nih guys, tetap rapi videonya Jadi gue barang-barang itu wajib banget ya namanya bawa gimbal guys Jadi ketika gue melihat sesuatu yang bisa gue youtubin, gue videoin Gue langsung cabut gue videoin guys Finally akhirnya prepare gue udah selesai dan gue bekerja dulu nih guys Selalu bahagia ya guys ya Dimanapun kalian berada dan tebarkan senyuman Sebelum banget kalian jangan lupa matikan listrik ya guys ya Karena aku tuh sering banget matikan listrik ya Sampai seharian wajar aja ya listriknya bengkak Canda bengkak Lanjut gue mau ngeluarin motor gagah gue nih Motor gagah kayak orangnya emang kayak gagah ya guys ya Canda gagah Dan ini guys motor gue Kawasaki nih guys Dan gue langsung keluarin motornya Dan gue sorong-sorong ke belakang dengan penuh semangat Dengan gagah beraninya gue Lanjut gue kunci yang namanya pintu rumah nih guys Karena gue mau berangkat kerja dulu guys Pokoknya tetap semangat, tetap bahagia dan tetap menjadi orang baik ya Walaupun kondisi kalian tidak baik Tetap semangat dan tetap menebarkan senyuman dimanapun kalian berada Tapi jangan sering senyum-senyum sendiri ya antonnya Nanti dikira orang Orang apa anton, orang gila kali ya Kalau senyum-senyum sendiri Maksudnya tuh senyum sama semua orang anton, oke Dan akhirnya gue sampai nih kan di tempat kerja gue Dan gue masuk ke ruangan gue Dan ini nih guys tampilan dari ruang gue Rapi gak sih rapi gak sih Dan ini nih guys ada temen aku Namanya Harindra Pratama Putra Ginting Dan ada kakak aku Mbak aku maksudnya ya Itu ada Mbak Rendy yang camin Mbak Rendy guys Aku langsung taro tas aku Dan aku langsung mempersiapkan diri untuk bekerja Canda bekerja Dan jangan lupa sebelum kerja guys Kalian wajib budu berkaca Ataupun mengisir rambut kalian ya guys Karena setelah perjalanan Kita gak tau tau rambut itu seperti apa Jadi kerja itu wajib banget Dengan tampilan yang rapi bersih Karena gue mau kerja dulu nih guys Dan hari ini pun di email aku akhiri Dan jangan lupa nonton di email aku selanjutnya Akhir kata gue atas channel Thank you so much for watching Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax